Kepolisian daerah Papua menggelar apel gelar pasukan operasi mantap rata Kartens 2023-2024 untuk pergeseran pasukan pengamanan tempat penggutan suara atau TPS di lapangan terisilah lantamal 10 Jayapura, Papua, Rabu 7 Februari. Sebanyak 8.617 personel Polri akan mengamankan sejumlah TPS di daerah otonom baru, termasuk wilayah Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kepolda Papua Irjen Polisi Matius Defahiri mengatakan, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana operasi mantap rata. Kepolda Papua Tengah mengantisipasi 13 daerah rawan kelompok kriminal bersenjata KKB dengan fokus 5 daerah sangat rawan, yakni Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak. Tentunya, kami aparat Polri dan TNI siap untuk mengawal pelakangannya dengan hal yang baik. Dan tentunya juga, apa yang ada pada kita, infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Yang ada pada TNI Poli, kita siap mendekap kementerian KPU, sehingga penyelenggaran tanggal 14 itu bisa berjalan sesuai dengan datol waktu yang sudah ditentukan oleh KPU. Irjen Fahiri berpesan kepada seluruh personel yang akan bertugas pengamanan TPS agar tetap menjaga netralitas dan meningkatkan kewaspadaan. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.